Ya saudara, sementara itu tim gabungan mengevakuasi karyawan di kawasan industri pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jawa Tengah yang diterjang banjirom. Tercatat ada 10 orang lanjut usia dan ratusan karyawan yang berhasil dievakuasi. Sejumlah karyawan di kawasan industri pelabuhan Tanjung Emas yang tiba di dataran yang lebih tinggi langsung dievakuasi petugas gabungan. Sejumlah lanusia yang masih aktif bekerja pun turut dievakuasi. Dohan salah satunya, sempat terjebak lebih dari satu jam di tempat kerjanya saat banjirom mengerjang. Beruntung tim gabungan yang mengisir sejumlah titik di kawasan industri berhasil mengevakuasi mereka. Selain Dohan, ada sejumlah lanusia lain yang dievakuasi tim dari banjirom seiring jebolnya tanggul penahan ombak di kawasan pelabuhan. Keluar dari kawasan itu, setelah kebanyakan saya bersama lagi. Ini Bapak sendiri posisinya tadi lagi kerja atau bagaimana Pak? Ya, sebetulnya lagi kerja. Kemudian air langsung? Karena sanggul, karena itu jebol. Bersama-sama dengan BPPD, kemudian Bapak Tarnas, kemudian dengan Pol Amil dan Pol Air untuk menghasilkan evakuasi pekerja yang masih berada dalam kawasan pelabuhan. Untuk saat ini sudah cita sedikit yang dievakuasi. Masih ada berapa lanusia yang masih dievakuasi, dan lanusia kurang lebih 10 orang berhasil evakuasi. Proses evakuasi terus dilakukan tim gabungan TNI Polri, Basarnas, BPPD, hingga Relawan. Sejauh ini tidak ada informasi terkait jatuhnya korban dalam kejadian banjirom di kawasan pelabuhan Tanjung Emas. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.